Intro Sudah demikian Di tengah-tengah kegembiraan umat Datang seorang pejabat Dan kemudian Menyemahkan azan itu Dengan suara Dari pada anjing Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku Nggak usah terpengaruh Yakut Siapa lagi? Eh, Abu Jongus Abu Jahal, siapa? Lupa-lupa Rupanya belum mati Semua masih hidup Siapa? Abu Jahal itu siapa? Abu Janda, Abu Janda Abu Jongus itu Itu Dennis Regan dan lain sebagainya Rupa-rupanya orang-orang ini Masih umur panjang juga Dan memang orang-orang seperti itu Seperti Abu Jahal Begitu umurnya panjang Kita ini yang berjuang di jalan Allah Ini tuh umurnya makin pendek Sakit-sakitan Sakit-sakitan Tapi kami tidak pernah menyerah Dengan bagaimana Bagaimana macam Masalah yang kami hadapi di perjalanan Kan dari penjara Memang sudah begini keadaannya Sakit Dalam keadaan sakit Kita jadi imam Dalam keadaan sakit Kita hutbah Dalam keadaan sakit Kita jadi Penceramah Di dalam penjara Tidak ada Tidak pernah melemahkan kami Tetap maju Dalam menegakkan Si Al-Islam Itu yang kami camkan Ada yang lain Begitu keluar dari penjara Ngomongnya tinggi sekali Ngomongnya tinggi sekali Wah Seperti berjuang dia Kalau ngomong Padahal di dalam penjara Tidak pernah jadi imam Tidak pernah jadi Khotib Kemudian dengan Sesama saudara muslim Saling berpusuhan Begitu dia keluar Dia seperti pahlawan Di luar-luar sana Namanya kusur Jangan dulu kalian percaya Ibu Hafba Dia kritisi sama saya Yahya waloni itu Katanya sudah berbaul dengan Siapa ini yang Saya hajar kemarin Gara-gara Gelang ibu-ibu Ustadz Yusuf Mansur Ini ada istri saya Yang jemput saya di penjara Satu-satunya Ustadz yang jemput saya di penjara Adalah Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur Ini adalah golongan bagian daripada Kiai Persoalan dia dalam masalah Wallahu alam bisawak itu urusan dia Tapi ini kan bagian daripada ulama Saya tidak pernah bermusuhan Dengan ulama Manapun Amin Ya Allah Enggak pernah bermusuhan Saya dengan ulama Ulama yang betul-betul Pusai kitab Ulama yang betul-betul Pusai Quran Yang hafal Quran Hapal hadis Masya Allah Bukan ngaku Ustadz Tapi gak bisa baca Quran Innalillahi wa innaillahi Rojim Saya dengan istri anak Sejak kami berdakwa Sampai di persantin Mustafawiyah Tahu Mustafawiyah? Ha? Mustafawiyah Kalimantan Apa sorry? Sumatera Utara Ha? Medan Dihadiri oleh 27 ribu jamaah Dan seluruh masyarakat Yang ada di Subuluh Apa sana? Mandailing Natal Yang baca Quran Adalah istri saya Jadi kami suami istri Kemana-mana itu Saya pencerama Istri saya itu adalah Baca Quran Oh ya Begitu Dan jangan suka Menghambur-hamburkan Masalah-masalah rumah tangga Selama suami istri Ini Oh katanya Ustaz Iaya Sudah jadi kampret Nalilahi Burset Eh Ente sedang Sejak kapan ente berjuang Berjuang terhadap IS? Saya bukan FPI Saya bukan NU Saya bukan Muhammadiyah Ha? Ketika Habib Prisip diganggu Ketika ulama diganggu Eh Siapa yang paling depan? Siapa yang paling depan? Ini orang-orang ini Cuma cari-cari Spesial Sedikit saja Daripada rupiah Rupiah Mana berani Dia berjuang Dengan hartanya Dengan kemampuannya Dengan keyakinan Yang ada di dalam jiwanya Mana dia berani? Atau dia sendiri? Jangan pakai kelompok Jangan pakai golongan Jangan pakai pengawal Dia berani Dia berani gak? Sulit mencari orang Seperti itu Makanya ketika saya Masuk penjara Pertama kali Saya berdua Berjumpa dengan Habib Banari Siksiham Lokasi beliau Di blok narkoba Saya di blok umum Saya satu kamar Berdekatan dengan General Napoleon Bonaparte Yang hantam Si siapa itu Kacet sampai Memaci di situ Jadi saya berketangga Dengan Napoleon Bonaparte Saya bertemu Dengan Habib Rizik Begitu bertemu Beliau peluk saya Saya menangis Kami bersih Berpelukkan Saling menangis Saya ketahkan Kepada Habib Habib Saya sangat gembira Sekali Saya masuk penjara Ada Habib di dalam Iya Ustaz Tapi ruangan kita Agak terpisah Ustaz Di blok sebelah Saya di blok sini Nanti kalau butuh Apa-apa Beritahu saya Ustaz Nah biasanya Biasanya orang Kalau baru masuk penjara Itu Yang namanya baru masuk penjara Di isolasi Sampai 20 hari Saya disimpan Saya disimpan selama 28 hari Di tempat Dimana Maher Meninggal Dunia Pokoknya setiap malam itu Di atas jam 12 Jam 1 Kaki saya selalu Dicubit Ditarik kaki saya Tiap jam 1 Jam 2 Jam 3 Malam Ditarik kaki saya Bangun saya Nah di dalam kamar itu Nggak ada siapapun Kecuali saya sendiri Kata polisi Saya bilang Komandan Kalau boleh Saya satu kamar Sama kace Aduh Jangan Ustaz Mati nanti kace itu Nggak Saya bilang Nggak apa-apa Komandan Saya mau coba-coba aja Dengan kace itu kamar Oh jangan Ustaz Antun kamarmu sendiri Insya Allah Jadi saya Kamar Kace kamar 10 Eh sorry Kace kamar 11 Saya kamar 10 Kamar 10 inilah Kamarnya Almarhum Mahal At-Tualibi Ustaz Mahal Jam 2 Malam itu Saya ditarik kaki saya Dan selalu Muncul suara Bukan di dalam Toilet Tapi ada suara Yang muncul itu Dari arah Tempat Pembuangan sampah Seperti orang Kesekitan Di dalam Sampah itulah Orang Seperti digorong Lehernya Saya baru Saya cari Saya katakan Kepala Rutan Saya katakan Kepala Rutan Pak Coki Saya katakan Setiap malam Kaki saya Diceret Ditarik Dicubit Dan ada Orang-orang Yang Kesekitan Setiap jam 2 jam 3 malam Di dalam tempat sampah itu Saya cari sampai ke dalam Gak ada tempatnya Nah kalau malam hari Saya buka baju Karena ruangannya Panas Saya minta ampun Jadi cuman pakai Kaos Apa Kaos oblong Tanah pendek Tidur di situ Gak bisa keluar Gak boleh keluar Karena tahanan baru Wajah saya juga Wajah sangar Jadi orang takut-takut Juga takut keluar Ini apalagi ini Baru habis kejadian Kacik diserang Apalagi kalau Yahya keluar Ini tambah kawat ini 28 hari Saya jadi Simpan ke dalam Di dalam Apa itu Isteri gak boleh tahu Anak-anak gak boleh tahu Disimpan saya di situ Adakah saya menangis Atau saya minta makan Oh ini saya kelaparan Minta makan saya Tidak Disitulah Sifat kelaki-lakihan kita Sifat keimanan kita Muncur di hadapan Allah Ini ya Allah Ini yang kita cari Yang begini yang kita cari Jangan cuma di luar Kita enak-enak Di dalam seperti inilah Kita akan melihat Bagaimana latihan iman Yang akan kita peroleh 28 hari Datang kepala rutan Sama saya Sudah waktunya Pak Yahya Untuk berbau Dengan jemaah Tapi ingat Pak Satu hal Apa Jangan berkelahi di luar Oh tidak Tidak Pak Tidak Tidak Kami tidak berkelahi Saya dengan Kacik pun Tidak mungkin berkelahi Nah ini Kacik orang Masuk agama Kristen Anehnya Dia dari Islam Masuk agama Kristen KTP-nya Islam Nah ini dia Ular kepala dua Nah itu dia Betul kan Dia masuk agama Kristen Tapi KTP-nya tetap Islam Satu waktu Saya katakan Antung kalau sudah masuk Kristen KTP-mu Romba KTP beragama Kristen Supaya jadi Anggota Kristen yang baik Kalau anda seorang Muslim Jadi seorang Muslim Yang kafka Begitu Banyak sekali orang-orang Di dalam juga Yang beragama Kristen Tidak suka Dengan cara Seperti Kacik Saya pertama-tama Agak keras Menghadapi orang Kristen Pertama di dalam penjara Ada yang Badan-badan besar Yang Ini Cina Ambon Segala macam Segala macam Wah ini Tersalur bakat saya Kalau dalam penjara Ternyata Tidak boleh berkelahi Dipanggil saya Kepinggir Dikasina sehat Ini Ustadz Yang jadi tamping Yang akan Bawa-bawa makanan Ini Yang akan bisa Membesuk Yang akan mencuci Baju-baju anda Loh Kok orang Kristen Iya Nah bagaimana ini Kalau dia tahu Apa-apa di dalam makanan Ternyata Makanan itu Memang sudah dari Polisi Jadi tamping itu Orang-orang Kristen Kebanyakan Apalagi terkait Dengan Pak Yusuf Mansur Ini kan Seorang kiai Dia punya masalah Dia punya persoalan Dengan berjamaah Itu Sanya Sebelum hantam Antum hantam dia Saya sudah Luar hantam Buka di Youtube Buka di Youtube Viral Nama saya itu Sampai apa Kata Yusuf Mansur Kiai Ini Ustadz Kalau saya lihat Video Ustadz ini Saya ingin ketemu Ustadz Hantam saya ini Di cerang Malah saya jadi Manuh Ini Jamaah Berhenti Mengadu-adu Domba Sesama Ula Ula Seolah-olah Dia paling suci Seolah-olah Dia paling benar Dia paling jujur Dia paling Tapi sayang Seribu sayang Begitu masalah Dia suruh Aju orang lain Eh Saya setiap kali Ada masalah di Indonesia Gak pernah Saya bergantung Kepada lawyer Semuanya pun Di Indonesia Gak pernah Gak pernah Saya hanya bergantung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari TPUA Dari TPUI Dari tim Pembela Islam Tim Pembela segala macam Saya gak perlu Saya gak perlu Saya hanya berperlu Kepada Allah Jadi ibu bapak Saya masuk Penjara itu Setelah keluar Dari penjara Menginstrospeksi diri Saya merubah Merubah Manset cara pola Pikir saya Bagaimana Setiap kali Di sidang Orang Kristen Sidang saya itu Secara Pribadi Saya terus berpikir Ya juga sih Masa roh kudus Saya rubah Jadi roh kudus Nah itu dia Itu terus-terus Yang di sidang Tiap hari Matthius Marcus Lucas Stephanus Tetanus Sepritus Captikus Nah ini kan Sesuatu yang Lelucon Ini merusak Agama orang lain Akhirnya saya sadar Disinilah hukum Memperalat kita Akhirnya hukum Menjerat kita Masuk kita Ke dalam penjara Itu yang saya katakan Dalam Podcast Dengan Dedy Corbusier Bahwa Saya Sudah bersalah Bersalah di hadapan Siapa Di hadapan Orang Kristen Kristen Dan lelaki-lelaki Yang berani itu Adalah lelaki-lelaki Yang tahu Apa Minta maaf Minta maaf Nggak penting Dia bergantung Kepada siapapun Nggak penting Apalagi dia Seorang Pendakwah Dia penyampai Kebenaran Tentang kebenaran Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Hadapi Masalah Bagaimanapun Hadapi Sampai orang-orang Kristen pun Jaksa-jaksa itu heran Loh Dihadirkan Ahli persidangan Dihadirkan Ahli Forensik Segala macam Dihadirkan Koin payah yang Nggak pernah bantah Apa betul Bapak mengatakan Bahwa kitab Kristen itu Palsu Iya betul Memang betul sekali Dimana-mana Begitu Jadi Bapak katakan Kitabnya itu Captikus Captikus Iya betul Pak Jadi Bapak tidak bantah ini Pak Nggak pernah saya bantah Pak Mau bantah Bagaimana memang betul Begitu Pak Ibu bayangkan Bapak-bapak saudara bayangkan Bagaimana kira-kira Hukum yang tadi-tadinya Orang yang benci sekali Sama kami Akhirnya berbalik Nah ini Itu tidak bagai-bagai pengacara Nah itu baru laki-laki Ditangkap sendiri Dipenjarakan sendiri Nggak perlu Pakai pengacara Kalau laki-laki Hadapi sendiri Begitu Mau mati Mati sendiri Dalam penjara Saya kestau sama Lung Siapa Lung Lung Saya masih bisa Telepon Antum ini Sudah berapa tahun ustaz Saya dalam keadaan sakit Dalam penjara Bengkak Pemegangkan jantung 8 hari Saya dimasukkan Ke rumah sakit Polri Keramat jati Nanti Lihat matahari Setelah saya Dibawa ke rumah sakit Usai dari saya Operasi Dibawa lagi Ke dalam penjara Sampai hari ini Alhamdulillah Datang disini pun Tadi Istri saya tadi Dari kemarin Kami tiba di Pekanbaru Tiba di hotel Dari kemarin Kami tidak bisa makan Karena Asam Lampu Tidak bisa makan Saya Makanan Bagaimanapun Tidak bisa masuk Dalam murung Saya Saya tidak mau kasih tahu Lung Nanti kalau saya kasih tahu Dia akan kecewa Nanti ustaz Tidak mau datang Apalagi ketemu ustaz Ustaz yang mental Mental Yang ah Mental Mental Ayam Ayam Apa itu Ayam Sayur Warganak penyakit sedikit Sudah mau mati Kelihatan itu Nah ini Ini Yang kita hadapi nanti Yang akan kita hadapi Untuk beri oleh kita ke depan Saya cuma pesan kepada jamaah Tidak usah terpengaruh Dengan yakut Yakit Yokut Sapa pun Tidak usah Tidak usah Memang sengaja dibuat-buat Yang begini Sengaja dibuat-buat Yang begini Pak Presiden juga Jokowi Sekarang Sudah mulai kuat Dengan pencerama-pencerama Yang radikal Nah ini Ini jamaah musti Jadikan ini sebagai pekerjaan Mari kita Mengkritisi pemerintah Tetapi dengan Mengedepankan Etika